Dalam beberapa minggu terakhir, polosi udara di Jakarta masuk dalam kategori yang tidak sehat. Kalau melihat berdasarkan data dari IQR, hari ini saja tanggal 20 Agustus, indeks kualitas udara di DKI Jakarta tercatat pada angka mencapai 156. Lantas apakah aman nih pemerintah sabar olahraga kemudian di tengah polosi udara yang cukup tinggi? Untuk membahasnya langsung saja, kita akan tanyakan kepada naro sumber kita hari ini ada dokter spesialis paru Erlina Burhan, dokter selamat siang. Kita biasanya berdiskusi soal pandemi COVID-19 dokter, kali ini kita akan membahas soal polosi udara. Jadi selepas atau sehabis pandemi COVID-19 terbitlah polosi udara. Pertanyaan saya dokter, apakah aman berolahraga di tengah kepungan polosi udara yang tinggi seperti sekarang ini dokter? Baik, terima kasih. Ini supaya jangan terjadi kesalahpahaman, saya bicara secara umum ya. Secara umum kalau polosi udara seperti saat ini yang masuk kategori merah itu berbahaya. Karena udara yang mengandung polutan-polutan atau zat-zat yang berbahaya itu kalau terhirup oleh saluran nafas itu akan mempunyai dampak. Dampaknya ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Artinya ada dampak jangka pendek, ada dampak jangka panjang. Dampak jangka pendeknya apa? Yang pertama adalah zat-zat yang polutan ini yang berbahaya ini akan mengiritasi saluran nafas. Sehingga akan menimbulkan rasa tidak nyaman. Kadang-kadang iritasi ini terus berlanjut. Berlanjut kalau paparannya terus merus menjadi peradangan. Dan kalau terjadi peradangan, iritasi dan peradangan, orang akan mulai bergejala. Seperti batuk, pilak-pilak, bersin-bersin. Tetapi tentu saja ini tidak terjadi pada semua orang. Dampak ini bisa terjadi ada beberapa faktor. Pertama adalah seberapa buruk polusi yang terjadi, seberapa buruk levelnya. Kemudian berapa lama durasi paparannya. Tentu saja durasi yang pendek dibandingkan durasi yang panjang kan itu akan berbeda. Kemudian kondisi kesehatan masyarakat sendiri sedang bagaimana. Apakah dalam kondisi yang sangat fit, sangat sehat. Tentu saja kalau fit dan sehat tidak langsung berdampak. Tapi kalau untuk jangka panjangnya akan berdampak kalau paparan terjadi terus menerus. Nah, ini kita lihat seperti itu. Jadi secara umum sebaiknya dihindari. Oke, dokter tapi kalau melihat kualitas udara yang katanya kita saat ini berdiri di posisi yang sangat tidak sehat. Angkanya sampai di 156. Kita bahkan beberapa kali menempati posisi pertama ya dengan kualitas udara yang terburuk di dunia. Tapi kemudian masih banyak juga dokter yang kemudian menyebut bahwa, oh tapi saya butuh olahraga, jadi saya tetap harus olahraga. Apakah solusinya hanya menggunakan masker? Apakah ini bisa menjadi jalan keluar atau bagaimana sebetulnya? Baik, memakai masker adalah salah satu jalan keluar. Tetapi ada jalan keluar lainnya seperti menghindari keluar rumah kalau tidak perlu. Kalaupun terpaksa pakai masker tadi kan. Jadi kalau memang tidak perlu olahraga outdoor, lakukanlah kegiatan-kegiatan yang indoor. Jadi kan olahraga juga bisa dilakukan di dalam rumah atau indoor. Kemudian juga terutama kepada orang yang rentan. Saya kira sebaiknya jangan keluar rumah dalam kondisi sekarang ini, yang mana kita levelnya sudah merah dan nomor satu di dunia. Siapa saja yang rentan atau mudah akan mengalami dampak, yaitu pertama anak-anak, mulai dari bayi sampai anak di bawah lima tahun. Kemudian orang tua, karena orang tua ini sistem imunnya sudah menurun, jadi mudah sekali mengalami iritasi, mengalami infeksi, dan sesak nafas, dan lain sebagainya. Kemudian juga orang-orang yang tidak sehat, sebaiknya jangan keluar rumah pada kondisi saat ini. Kecuali terpaksa misalnya karena memang mencari nafkah, atau memang harus keluar rumah untuk keperluan yang sangat urgent. Tapi bila tidak, sebaiknya saya sarankan di dalam rumah saja. Dan itu pun kalau urgent keluar rumah, pakelah masker. Dan jangan lama-lama di luar rumah, sesingkat mungkin. Oke, Bu, untuk mengafirmasi ataupun mengkonfirmasi lantas, bagaimana sih Bu menjelaskan bahwa tips apabila memang seseorang ingin berolahraga nih Bu, bagaimana tips olahraga yang aman saat polusi udara berada di tingkat yang bisa disebut parah saat ini Bu? Ya, tadi kan saya katakan seharusnya sih dihindari ya. Tapi kalaupun contohnya tadi ada maraton kan, itu mungkin sudah daftar jauh-jauh hari, dan harus mengikutinya. Saya kira pastikan kondisi Anda dalam keadaan fit. Ada mungkin yang harus dikonsumsi Bu, atau memang jalan keluar ini cuma pake masker aja? Ya, selain pake masker juga menjaga imunitas seluar nafas dengan gizi yang seimbang, kemudian juga di luar, kegiatan di luar tersebut istirahatnya yang cukup, tidur yang cukup, dan juga cobalah merutin mengkonsumsi antioksidan, atau imunomodulator, atau vitamin-vitamin yang bisa meningkatkan stamina, dan juga meningkatkan sistem imun. Ya, menjaga daya tahan tubuh, kalaupun memang ingin sekali berolahraga, kalau bisa jangan lama-lama ya Bu ya. Betul. Oke, terima kasih dokter Elina Burhan, dokter spesialis baru, sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang, selamat beraktifitas. Baik, pemerintah salah satu bagian terbaik dari cuaca cerah adalah melakukan berbagai aktivitas di luar ruangan. Nah, olahraga seperti jogging, atau mungkin bersepeda, menjadi salah satu pilihan sehat. Namun, beda ceritanya jika kualitas udara di luar tidak bersahabat. Di kawasan perkotaan, polusi udara menjadi masalah yang tidak kunjung dipecahkan. Ibu kota Indonesia bahkan sempat menduduki peringkat teratas, dengan kualitas udara terburuk di dunia. Kondisi ini membuat banyak orang mengurungkan niat untuk berolahraga di luar ruangan. Namun, ada beberapa cara untuk tetap dapat berolahraga di luar, meski berada di tengah polusi udara. Nah, apabila Anda ingin tetap berolahraga dalam kondisi kualitas udara yang buruk, jangan takut, karena berikut kami akan tampilkan tips aman berolahraga di tengah polusi udara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!